Ya, beginilah kondisi Gunung Bromo, Senin pagi kemarin. Asap putih tebal terlihat menyembur dari kawah gunung. Kita bisa melihat ya, Aris. Ketinggian ini mencapai 50 hingga 600 meter. Sejak minggu malam dari pos pemantau, terlihat lontaran batu pijar, terlempar kuat dari mulut kawah, dan itu sebabnya status Gunung Bromo yang awalnya waspada ini naik menjadi siaga. Ya, siladaan jalur pendakian belum ditutup, namun wisatawan diimbau perhatikan jarak aman, yakni 2,5 kilometer dari bibir kawah. Itu artinya wisatawan hanya diperbolehkan di luar kaldera dan juga dilarang turun ke lautan pasir Gunung Bromo. Tadi pagi itu cukup pekat. Kalau hasil pengukuran kita kemarin itu, hasil pengukuran sulfurnya itu sekitar 251 ton per hari yang dikeluarkan dari kawah Bromo. Kenapa, Pak? Sampai keluar pelerang gitu, Pak? Ya, itu karena kandungan magma atau gas dari gunung api itu ada sulfurnya, tapi peningkatan jumlah sulfur itu tergantung aktivitas dari magma itu.